Terima kasih telah menonton 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 Berjamaah Terima kasih telah menonton Yang saya hormati Terima kasih telah menonton Bisa menonton Tiga bulan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yatim Nabi kita Terima kasih telah menonton Dan Dan Dicuci hati Dan Kenapa Terima kasih telah menonton Bu Sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bu Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah theat Harga menonton Terima kasih telah menonton Spe 아무 Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton oleh anak kita, supaya orang tuanya sayang, supaya orang tuanya tahu bahwa anaknya dipesantren diginiin, kok anak saya begitu, kok anak saya ditusuk-tusuk kakinya, kok anak saya dibakar kakinya, kok anak saya dicendulin, kok anak saya ditonjok, padahal aku cuma bercanda, tapi karena orang tua gak ikhlas melepas anak, jadinya emosional, tanpa tabayun, tuh kiainya dicacimaki, tuh uminya dicacimaki, bahaya dunia akhirat, kenapa? ketika ada anak santri yang menyakiti perasaan gurunya, dan itu disebabkan dari ibu ayahnya, maka hilang keberkahannya, lihat santri kalau kalian khadir, kalau kalian khidmat sama guru, sama Ubi Ida, sama Abi Tajudin, maka gak akan ada, kecuali dua hal yang kalian dapat, yang pertama jadi orang kaya, yang kedua jadi ulama, kalau ibu pengen punya anak jadi orang kaya, kalau bapak ibu pengen punya anak jadi ulama, dipesantren ikhlas, redohin tuh anak mau diapain juga sama gurunya, dalam mendidik anak, emang gampang apa pun mendidik anak zaman sekarang? beda, beda ibu, makanannya juga beda, orang dulu makanannya jengki, tai baba, tahu timun, tempe, tekokak, ganyong, gatet, getuk, gemblok, sampai peyem, tapi anak zaman sekarang makanannya jengkut, betul gak? kita, gampai, gampai, ujung-ujungnya goblok, mekedih, makannya memedi, hot-hot band yang jorok ada, kentaki-kentut, aki-haki, yang lebih jorok ada bu, preetikan, itu baru preet, lo, rapat, prepet, ini bu, orang dulu makanannya bu, biji kecapi, sama biji rambutan ditelen-telenin, buang hajat, buang hisik di dalam kamar, gak ada, dikepun, kesilam, en hujan tuh, namanya numbuh, Buun rambutan sama buun kecapi, berkah ibu betul entah, makanya anak di pesantren makanannya toge deh, toge deh, ibu enggak masalah, tempe deh, tempe deh, orek deh, tahu deh, itu kalau diberi nama di pesantren namanya ibu, itu daging tanpa tulang. Nikmat, nikmatnya makan itu berjamaah dan sehat, anak membetah, energi orang tua pasti ibu, kalau orang tuanya kangen dan rindu sama anak, enggak ikhlas melepas anak di pondong, maka tuh anak bakalan enggak betahan, nangis-nangisan, susah diatur, kasihan anak mau belajar, jadi banyak alasan males bu di pondong, tapi kalau hati orang tua lega, ikhlas, redo, tuh anak bahagia, ceria, disini banyak temennya ibu, Temennya juga sama seperjuangan, enaknya anak pondong begitu bu, makan bareng, tidur bareng, garuk bareng, berjamaah begitu mandi kok perih banget ya bu, ya. Proses Ustadzah Ida lihat, dulu beliau membalik, saya juga kenal sama beliau di panggung, beliau belum besar ini ibu punya pesantren, beliau dakwahnya dari panggung ke panggung, dimana seorang perempuan berjuang, dimana tak kalah beliau punya cita-cita dan karya, saat ini kita melihat, ini bangun lagi mau tiga lantai, ini di belakang saya ada apartemen bu, saya punya pesantren kecil-kecilan dengan izin Allah ibu, Enggak ada kolam renangnya, kobak yang ada, nyelam tuh santri disini, pas begitu saya masuk ada kolam renang, Allahu Akbar, disini mah hotel ibu, ni'mat santri ibu, maka apa lagi alasannya, kalau enggak ibu titipin anak kita di atofik ya, Anak kita diajarkan mandiri dan berakhlak mulia, anak sekarang di perintah membantah, ngaji, biasa aja keles, berangkat ngaji, jangan kata-kotot ntar kelipan pasir, berangkat, Baru mau berangkat, emang begitu ternyata perempuan yang menjadi contoh, ibu gak bisa ngedidik anak, yang ada nyontohin gak bahaya, mau berangkat ngaji, bukan lagi cium tangan suami, tapi nitip jemuran, Kamu ngomong kopi sama suami, namanya super mie, udah beliin tugasnya, uang yang habis, kalau airnya udah dimasakin, cuma gue pulang jangan sampai ngebalak, kalau namanya masih ngebalak, gue jejek habis-habisan, Itu namanya musim hujan, disini udah mendung tuh jamuran, jangan lupa diangkutin, kalau ada di besok itu tuh istri, mulai sekarang bak tuh kertambah istri model begitu, Bu, ibu, ya ikhlasin ya bu, ummi idat tuh berjuang, alhamdulillah, prosesnya bu pahit, makanya ibu ketika anak ngadu macam-macam, ketika ibu diadukan begini-begini, begitu, Amal santri, nak ikhlas, nak sabar, bacakan atas kepalanya surah Al-Qadr, dadanya tekan dengan surah Al-Insyirah, doakan ikhlas nak, sekarang kamu menangis jauh dari ayah, tapi nanti kamu tersenyum melihat ayah bahagia, Jangan sampai sekarang kamu tersenyum dan tertawa bersama ayah, tapi tak kala ayah wafat, tak ada satupun yang mendoakan ayah, sehingga kamu menangis dengan penuh penyesalan, Maka dari itu nak, terus berjuang di pesantren, bagus rezekinya, bagus yodohnya, bagus lingkungannya, bagus kehormatannya, soleh ya nak, sabar-sabari nak, nikmatin ya nak, makan pakai tempe, anggap aja lagi makan di hobbit, Nikmat, nikmat, ibu tuh anak begitu, ya ada anak yang betah banget, tapi orang tuanya pengen tuh anaknya pulang, tuh anak akhirnya gak betah, tapi ada anak yang gak betah di pesantren, nangis, cengeng, bahwa hanya bapuran, Tapi ibunya kuat, saya ikhlas ustaz, saya ikhlas umi anak saya di pesantren atau fikir, karena disini ada tempat terbaik buat anak-anak saya, maka saat itu juga anak yang lemah jadi kuat, Kekuatan ibu, ma fil aba fil abna, karena anak, bagaimana orang tuanya, bapanya kalong, anaknya kampret, mana nyolong pasti anaknya tukang nyopet, tuh handphone di rumah, betul gak, main tiktok, Jemet muda sih, jemet muda sih, jemet muda sih, kang jemet, para kedasi terpesona, aku terpesona, aku berindu, ku yakin kau tahu, aku menangis, Ya Allah bu, tuh anak hafal lagu pilihan, tapi kalau di pesantren masuk roh pilihan, dia mutolak ahkitab, bahasan ahusorab, dipelajarin Arabnya, bahasa Inggrisnya, Tadi ada penampilan anak-anak kita, sukses ibu mentalitasnya, nanti tubuh besar, keluar pesantren, Terbang jam tayangnya dakwah, seperti Umi Ustadzah Ida, Alhamdulillah, coba kalau di rumah ma bu, nontonnya sinetron, ibu kan senang banget sama Mas Al, sama si Andin, Dia mah baik bu, yang jahat mah orang ketiga, namanya si Nino sama si Elsa, saya mah gedeg banget sama si Elsa, ternyata ada yang lebih jahat, si Iqbal sama si Irfan, Buktinya dia mau nyolong posernya si Roy di kamarnya si Elsa, bagusnya ketahuan Jessica, ibu bagusnya, Iya saya nonton puas, puas Kita udah gak bisa ngelak ibu, karena di luar, di rumah itu udah gak sehat, anak-anak kita lagi makan yang liat handphone, Anak-anak kita disuruh fokus ke handphone, makanya orang tua dulu belum ada handphone, demam tinggi tuh anak, Gak panik ibu, dia ambil tuh namanya piring kecil, dia ambil minyak kelapa, dia ambil juga bawang merah, Diborehkan seluruh tubuhnya, demam tinggi reda, besok anak bisa main dan ngaji, tapi anak jaman sekarang ibu demam tinggi, Ibunya panik, yang ada bukan obat tradisional, yang diambil handphone, langsung update status, Nak, demamu tinggi sekali nak, maafin mamah ya nak, mamah cinta dan sayang sama kamu, Cepet sembuh ya nak, gew, sw,k, wk,k,k,k,k,k,k,k,k,k,k,k,k,k,k, kk,k,k,k,k,k,k,k, Yang ada setipu. Betul gak? Tapi ketika anak di pesantren. Selama netes air mandaknya ibu kanar rindu orang tua. Dalam kitab Anawabin Garangan Syekh Muhammad Al-Qudyubi. Ketika satu netes air mandak anak jatuh ke lantai. Arisnya kokoh tanpa dia. Seperti dihantam banjari tsunami. Seperti dihantam gumpa yang sangat dahsyat. Malaikat pun bingung. Ini alangitmu, cintaanmu, arishmu. Tanpa tiang kokoh. Kenapa dahsyat seperti gempa ini. Apa yang menyebabkan kalau kau pengen tahu. Datang dan turunlah ke bumi. Ternyata di masjid, di musholah, di kelas. Di pesantren atau fikiah. Ada anak ibu yang nangis rindu sama orang tuanya. Sambil berkata. Rindu sama ibu. Rindu sama ayah jatuh. Ibu air matanya. Itulah kekuatan doa anak yang soleh. Bisa menggetarkan arus beserta isinya. Tapi kalau di rumah anak ibu bermaksiat. Kalau di rumah anak ibu main. Dan lupa untuk mengerjakan sholat. Pahalanya. Terputus. Yang ada dosanya dicatat. Dan itu sampai buat orang tuanya. Lebih baik pesantren apa di rumah. Ayo yang punya anak pondokin. Anak midi atau fikiah. Lihat perjuangan ummi. Prosesnya sabar. Sama saya juga bu pernah di pesantren. Kiai-kiai kita pun ada yang saat ini hadir. Dan yang sudah pulang. Pernah pesantren. Emang begitu penyakit santri. Mabuduk. M-U-D-U-A-G-U-P-R-E-T. Ya bu. Ikhlasin dulu saya sakit demam tigi. Manas kata Kiai. Jangan pulang. Insya Allah sembuh. Beneran bu. Enggak sembuh. Tapi seminggu langsung sembuh. Betas saya Alhamdulillah. Itu keberkahan. Bukan karena ilmu semata-mata ibu. Ilmu mendikit banyaknya sederhana. Relatif. Ulama-ulama kita. Tetapi keberkahan. Maka dari itu. Khidmat sama Kiai. Khidmat sama Abi dan Umi. Yang ada di pesantren atau fikiah. Khidmat sama guru-gurunya. Tak lain yang kalian dapatkan. Adalah. Jadi orang kaya dan ulama. Itu pun kudu orang tuanya ikhlas dan redoh. Jangan nyakiti hati guru. Bu. Kalau ibu mau nyakitin hati guru. Komet jadi netizen yang pedes banget. Ngomongan sama jarinya. Ibu pikir-pikir dulu. Ini anak gak bakalan berkah. Ibu bayar berapa. Coba urusin anak ibu yang saya bayar. Saya bakalan komplain sama ibu. Ngurus satu anak aja banyak banget PRnya urusannya. Apalagi banyak anak. Ibu ngurusin di rumah satu dua anak. Keras satu anak pada berantem dan nakalnya. Apalagi banyak di pesantren. Makanya kalau anak ngadu seperti apa-apa. Kasih kekuatan. Nah. Kuat nak. Jadi anak yang soleh. Yakin ayah doa. Ibu berdoa dengan tetesan air mata. Kamu bakalan jadi orang hebat dan jadi ulama. Begitu. Yakin ibu. Insyaallah ku anak berhasil dunia akhiratnya. 99 persen. Banyak santri yang keluar dari pesantren. Dia jadi ulama besar. Bahkan dia jadi pengusaha hebat dan berkah hidup. Semata-mata bukan karena keilmuannya. Tetapi karena adab, akhlak, dan kret. Tua yang suka nyenangi hati gurunya. Dan juga khidmat santri kepada guru-gurunya. Mudah-mudahan ibu ikhlas melepas anak ya bu. Ada guru kita. Jangan pun. Ya bu. Karena kalau kita pulang tanpa doa. Seperti bawa badan tanpa kepala. Serem ya bu. Keluar dari pesantren gak ada kepalanya. Serem beneran bu. Kalau ibu kangen dengan tau siasaya. Besok hari minggu pagi. Yang dekat-dekat sini boleh hadir. Insyaallah saya ceramah. Mudah-mudahan ibu bisa hadir. Pagi jam 10. Itu acaranya di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.